Jika Anda belum menjadikan Instagram menjadi bagian dari kampanye digital marketing, maka kemungkinan besar Anda telah melewatkan kesempatan berharga. Kampanye digital marketing di Instagram memang tidak mudah, tetapi layak untuk dicoba. Anda perlu menentukan siapa pengguna Instagram yang tertarik dengan produk atau jasa yang Anda tawarkan dan mempunyai strategi yang efektif untuk membawakan pesan yang tepat. Saat ini, pengguna sosial media bukan lagi hanya sekedar foto dan video saja, tapi juga untuk berjualan produk atau jasa yang kita miliki. Instagram adalah salah satu media sosial yang paling berpengaruh saat ini, terutama dalam hal berbisnis. Instagram mempunyai fungsi untuk memposting foto dan video unik yang cukup populer saat ini. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh para pemilik bisnis pemilik brand untuk mempromosikan bisnis mereka secara lebih luas lagi menggunakan Instagram. Dalam berbisnis, kita harus jeli melihat peluang dan memanfaatkan teknologi yang ada, terutama dalam dunia digital marketing dengan menggunakan Instagram. Ada beberapa metode untuk audit akun Instagram bisnis Anda. Yang paling umum adalah mensinkronisasikan tujuan marketing dengan komponen Instagram seperti tulisan keterangan profil, alamat website, konsistensi konten, dan lain-lain. Selain itu, kita juga dapat menganalisa perkembangan follower Instagram bisnis dari hari ke hari. Ini adalah screenshot yang wajar, di mana jumlah follower bertambah dari hari ke hari, walaupun jumlah kenaikannya tidak selalu konstan. Tergantung dari kegiatan kampanye marketing, apakah sedang berjalan atau tidak, apakah berjalan dengan intens atau biasa saja. Sedangkan ini adalah screenshot yang tidak wajar karena terjadi penurunan jumlah follower secara signifikan. Apalagi jika kegiatan kampanye marketing berjalan biasa saja, tidak menganggu dan tidak menyebabkan kontroversi di masyarakat. Adalah sangat melelahkan jika follower kita naik turun, walaupun mungkin naik walaupun tidak banyak dari bulan ke bulan. Salah satu penyebab yang paling mungkin adalah karena adanya pembelian follower atau peningkatan follower tidak terjadi secara organik. Sehingga, follower palsu bisa tidak mengikuti lagi atau akun dia terdeteksi dan ditutup oleh pihak Instagram. Fenomena ini sangat menyulitkan untuk analisa atau audit karena kita akan susah untuk mengetahui alasan sebenarnya penurunan jumlah pengikut apakah karena memang konten kita tidak menarik atau cenderung menganggu. Awalnya Instagram memang hanya digunakan untuk memasang foto sederhana. Tapi sekarang, Instagram sudah menjelma jadi sebuah platform yang memungkinkan pengguna membangun identitas visual bisnis mereka. Harus diingat pengguna Instagram lebih menghargai konten yang berkualitas tinggi. Buat foto dan video yang berisikan kesan atau informasi menarik pada audiens Anda atau tunjukkan brand Anda dengan cara unik dan kreatif. Optimalkan konten Anda dengan tulisan dengan nada menghibur yang mendorong keterlibatan pengguna Instagram. Keterlibatan antara konten dengan pengguna harus segera dibangun. Karena semakin banyak keterlibatan merek pada audiens Instagram, semakin banyak kemungkinan lebih mudah merek Anda terlihat lebih luas jangkuannya kepada pengguna. Disinilah konten menjadi hal yang penting dapat dijadikan acuan untuk menduduki konten teratas. Mulailah dengan memberikan respon terhadap pertanyaan merek Anda atau sekedar memberikan like. Tidak hanya memberikan anggapan bahwa Anda peduli terhadap pengguna, tetapi hal ini dapat tercatat dalam keterkaitan rasio dan peningkatan jumlah komentar. Yang berarti adanya kesadaran merek yang bertambah terhadap pengguna. Bahasa menjadi aspek penting dalam pembuatan konten. Ini akan membantu mengkomunikasi pesan yang sesuai dengan tujuan merek Anda. Maka dari itu, bahasa harus menyampaikan pesan yang sesuai apa yang diinginkan kita dengan apa yang sudah sampai kepada pengguna. Memilih konten dengan tema yang berbeda-beda pada setiap postingan akan sangat membantu bisnis Anda menjamin bahwa pengguna tidak akan bosan dengan konten Anda. Dengan konten yang berbeda-beda juga bisa membantu Anda mencapai objektif yang berbeda-beda. Jadikanlah ide hashtag tersebut menjadi bahan pertimbangan dan data yang dapat mendukung untuk meningkatkan pembaharuan yang segera muncul di audiens target Anda. Untuk postingan yang belum menggunakan hashtag, Anda dapat menambahkannya kembali dan perubahan lonjakan pada jumlah pengikut Instagram Anda akan terjadi. Setiap kali Anda posting sesuatu di Instagram, kembangkan kebiasaan untuk menggunakan tagar yang relevan di penjelasan gambar atau yang biasa disebut caption. Kombinasikan antara tagar yang sedang populer dan tagar khusus yang sesuai dengan budaya merek. Hindari penggunaan tagar yang berlebihan karena justru akan merugikan brand Anda. Lakukan penelitian yang mendalam untuk menentukan tagar apa saja yang relevan dengan brand dan posting Anda. Tagar yang khusus untuk merek Anda sebaiknya mudah diingat dan mudah dimengerti, sehingga pengguna Instagram mudah menggunakan tagar tersebut di posting mereka. Selain itu, tagar yang khusus sebaiknya konsisten tidak hanya di Instagram tetapi juga di media sosial lainnya. Meskipun visual lebih diutamakan di Instagram, ada elemen non-visual yang harus ditambahkan juga seperti gaya caption. Anda juga bisa membuat tagar yang melambangkan atau merepresentasikan merek dan mendorong pengikut untuk berbagi foto yang sesuai dengan tagar itu.